Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdansyah Gimana ini kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan set terus ya Di video kali ini saya akan berbagi informasi Dan juga akan menjelaskan kepada teman-teman Tentang salah satu jenis serangan yang terjadi pada jaringan wireless Nah serangan ini yang kita kenal dengan yang namanya IV attack Nah kira-kira IV attack itu gimana sih pak? Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Nah sekarang kita akan bahas tentang serangan ini Yuk IV attack Mungkin sebagian teman-teman disini masih awam ya Dengan istilah IV attack ini Nah sebenarnya IV ini dia punya kepanjangannya Yaitu initialization vector Untuk memahami tentang IV attack Teman-teman harus tahu dulu IV itu apa Jadi kalau teman-teman nggak tahu IV itu apa Nanti untuk belajar serangan IV ini akan keteteran Jadi sekarang saya akan jelaskan dulu secara singkat ya Tentang initialization vector itu apa IV atau initialization vector itu biasanya sering terjadi di Sistem-sistem autentikasi pada jaringan wifi Kalau teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang IV ini Teman-teman harus paham dan kuat dulu tentang enkripsi Karena IV itu ada hubungannya dengan enkripsi Sedangkan kalau kita bicara enkripsi Di jaringan wifi itu kan banyak ya Beberapa jenis enkripsi ada yang menggunakan initialization vector Untuk melakukan proses enkripsinya Biar teman-teman nggak bingung Silahkan teman-teman lihat gambar di sebelah sini Nah ini adalah alur dari penggunaan IV terhadap proses enkripsi Jadi kalau teman-teman lihat posisi IV-nya itu ada di sebelah kiri Di paling pertama Jadi ketika sebuah plan text itu ingin dienkripsi menjadi cheaper text Yang menjadi inputannya itu bukan hanya plan text saja Tetapi dibarengi oleh initialization vector Nah ini kuncinya Jadi selain block cheaper-nya IV ini juga menjadi kunci Untuk membuat sebuah cheaper text Nah enkripsi-enkripsi modern saat ini Dia mempunyai banyak sekali repetitive atau block-block cheaper-nya Jadi kalau misalkan sudah sekali enkripsi Maka hasil cheaper text-nya itu akan digunakan sebagai inputan Yang akan dibarengi sama plan text Sehingga menjadi cheaper text baru Kemudian diulangi terus Sampai beberapa kali ya tergantung dari jenis enkripsinya Semakin panjang maka akan semakin bagus kan ya Tetapi akan semakin kompleks Jadi kalau teman-teman balik cara berpikirnya Atau di-reverse Berarti untuk mencari sebuah plan text Teman-teman harus tahu IV-nya apa Kemudian secret key-nya apa Makanya Algoritma-algoritma atau enkripsi-enkripsi modern seperti ini Sangat mengandalkan si IV ini Oke jadi secara umum seperti itu Fungsi dan peran dari IV atau initialization vector Terhadap proses enkripsi Sekarang kita akan masuk apa itu IV attack Jadi serangan IV atau IV attack ini Merupakan sebuah serangan yang dilakukan oleh si attacker Untuk mencari tahu Kunci dari IV-nya apa Jadi yang diserang oleh si attacker itu adalah si IV-nya Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia sudah tahu Algoritma enkripsi-nya pakai apa Secret key-nya pakai apa Kalau nggak tahu IV-nya Ya percuma Makanya target utama dari si penyerang tadi Atau si attacker tadi adalah nyari si IV-nya Makanya disebut dengan IV attack Beberapa protokol-protokol wireless modern saat ini kan banyak ya Kayak WPA2 atau WPA3 Kalau dulu itu ada yang namanya WEP Kira-kira Protokol mana yang rentan terhadap serangan IV attack ini Dari ketiga tadi Yang paling rentan adalah WEP Jadi kalau teman-teman masih menggunakan proteksi atau otentikasi Wi-Fi di rumahnya pakai WEP Saran saya segera ganti deh Tapi kalau teman-teman pakai WPA2 Atau pakai WPA3 Nah sistem otentikasi ini Dia sudah melakukan pencegahan Terhadap serangan-serangan dari IV attack ini Jadi lebih aman Menggunakan WPA2 atau WPA3 Jadi segera ganti ya Terus kenapa WEP ini lebih rentan? Karena WEP ini dia menggunakan 24-bit IV Teman-teman tinggal cari sendiri 24-bit itu berapa karakter Dan 24-bit ini termasuk sangat kecil Atau sangat sedikit banget Jadi kemungkinan orang-orang untuk nge-cracknya Itu semakin gampang dan semakin mudah Apalagi sekarang ditambah banyak sekali tools-tools Password cracking Atau encryption cracking dan lain-lainnya Di dalam komunikasi jaringan wireless Atau jaringan Wi-Fi Yang sering teman-teman gunakan di rumah Di kampus atau di kantor Wi-Fi ini dia akan nempel pada data yang kita kirim atau kita terima Sebagai contoh teman-teman lihat gambar di sebelah sini Silahkan teman-teman perhatikan Si Wi-Fi itu dia nempel di pesan atau di data Atau pesan yang sudah di-encrypt Jadi dia akan nempel terus di situ Jadi logikanya adalah bagaimana si attacker itu bisa nge-crack si IV tadi Simple Jadi si attacker itu cukup mengambil Data-data yang lewat di jaringan Wi-Fi Dia akan ambil datanya Kemudian dia akan kumpulkan data-data yang di-capture tadi Nah semakin banyak data yang di-capture oleh si attacker Maka dia akan memiliki IV yang banyak pula Karena kan tadi IV-nya dia nempel di pesannya atau di datanya Kemudian setelah si attacker itu meng-capture berulang si IV-IV tadi Maka dia tinggal melakukan proses cracking terhadap si IV Kemudian dia akan mendapatkan kunci rahasia pada OEP tadi Nah tinggal permasalahnya teman-teman cari sendiri ya Proses crackingnya bagaimana Saya tidak akan kasih tau di sini Silahkan itu PR buat teman-teman semuanya Setelah teman-teman paham cara kerja serangan IV ini Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teman-teman akan saya kasih tau tips Bagaimana cara melakukan pertahanan terhadap serangan-serangan IV ini Caranya cuma satu Jangan pakai WEP That's it Ketika teman-teman pakai WEP Itu kerentanannya sangat besar sekali Jadi untuk mencegah serangan-serangan IV attack ini Teman-teman menggunakan protokol-protokol security lainnya Kayak misalkan WPA2 atau WPA3 Kalau tadi WEP itu menggunakan 24 bit Nah WPA2 dan WPA3 itu menggunakan 48 bit Maka dia lebih panjang dan juga lebih aman Alias susah untuk di crack oleh si penyerang Oke gimana nih pembelajaran kita di video kali ini Mudah-mudahan ada insight baru dan juga ada ilmu baru yang bisa teman-teman dapati Kalau teman-teman sudah paham konsep IV attack ini Sekarang silahkan cek di rumah teman-teman Atau di kampus atau di kantor teman-teman Kira-kira masih menggunakan WEP atau tidak Kalau masih pakai WEP langsung ganti saja Atau minta orang IT-nya ganti Jangan pakai WEP Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Tetap sehat Keep secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton